Ditemui di selasalah kunjungan kerja Panglima TNI Marskala Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau serbuan vaksinasi mahasiswa dan pelajar di Universitas Aisyah Sleman dera istimewa Yogyakarta. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haider Nasir menyampaikan apresiasinya kepada kepolisian yang telah berhasil menanggap YouTuber Muhammad Kece. Tim Direkturat Tindak Pidana Siber Pares Krim Polri telah menanggap Kece di Bali atas kasus dugaan penistaan agama. Menurutnya hukum harus ditegakkan agar terjadi ketertiban serta warga negara tidak berekspresi dan bertindak sekehendaknya di media sosial maupun dunia nyata. Muhammadiyah juga mengingatkan agar warga negara tidak menista agama sendiri maupun agama lain karena hal itu bertentangan secara hukum dan secara moral juga buruk. Ketika sudah ditangani oleh pihak kepolisian kami ucapkan terima kasih kepada kabar istrim dan kepolisian untuk menangani kasus ini. Tetapi poin juga masyarakat tetap untuk tenang, wajar dan jangan menggeneralisasi menjadi hubungan yang membawa ke aspek primordial. Jadi biarlah ini kasus-kasus orang per orang yang sudah ditangani secara hukum. Oke, makasih. Sebelumnya, YouTuber dengan nama channel Muhammad KC melakukan siaran ceramah dengan nada merendahkan dan melancarkan Nabi Muhammad serta agama Islam. Pernyataannya di video tersebut kemudian menuai kecaman dari berbagai pihak yang menilai pernyataan KC adalah penistaan agama. KC kemudian dilaporkan ke barai skrim Polri dan laporan polisi telah diterbitkan sejak 21 Agustus 2021. Herdian Giri dan Ucu Antritama melaporkan.